musik panfaat dan barokah kita bahasnya di perintangan Rasul sering berumur najar kepada Allah Terima kasih. Dan semua yang sudah diberikan oleh ibu-ibu sekalian kepada kami dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbul Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkelan untuk tetap di tempat bumi. Baik acara selanjutnya pemberian tariasi kepada Ustaz Zanah Eneng Nurul Himan. Malah ibu Kepina Majlis Talim Al-Furqaniyah. Dimohon kepada Ustaz Zanah Eneng Nurul Himan untuk tetap di atas panggung dulu. Dari para jamaah, khususnya para pengurus. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi atas ilmu yang Umi berikan kepada kami. Alhamdulillah bisa memperbaiki para jamaah sedikit demi sedikit dan diamalkan. Alhamdulillah, terasa panahmi karena tingkat sodakohnya pun mereka sudah di level. Alhamdulillah ya. Terus ke suami. Ibu ini semua ya. Ini berat bu. Jadi kelihatan aman rukis sudah saya sampaikan ya bu ya. Semoga barokas semuanya. Untuk ibu-ibu semua dan aku. Ya Allah ya Allah. dua 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 empat belas Oh empat belas ada dua yang insya Allah akan menambahkan keimanan kita untuk itu kepada Bapak yang Haji Hindra kami persilahkan dengan segala hormat untuk tahu sampai akhir doa untuk kita semua kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi minashayallah rajeem bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzih asrara bi'abdihi leila minal masjid al-karawari minal masjid al-akshar Alhamdulillah 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 sehingga di malam yang panjang ini kita bersama duduk dalam rangka mengharapkan Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala pada acara peringatan di Sarawal mi'at Nabi kita Muhammad SAW dan sekaligus penutupan sementara putra-putri kita dalam ta'lima Semoga hadirnya kita semua di sini mendapatkan keberkahan di bulan syahban ini dan kita dipanjangkan umur untuk bisa dipertemukan dengan Bersia Ramabawan Salawat dan salam terus terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarganya para sahabatnya para pengikutnya dan kita umat rasuli yang terus menghidupkan sunnah sunnahnya hanya menghadapi Allah diambil kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW adil khusus Bapak Alek Bapak Ketua RT 003 kagalatan beliau panjang umur kesehatan biasa memiliki rohaninya mengakuatkan iman Islamnya terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua beliau Bapak Ketua DKM Masjid apa ya Masjid? Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hajirim saya belum kenal nama beliau Bapak Sudianto tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta ya gak cinta gak apa-apa lah orang gak kenal ini pun kita doakan beliau panjang umurnya disayarkan jasmani dan rohaninya terus ikhlas memimpin Masjid Al-Hajirim untuk kemaslahkan umat di Kuri 3 ini Amin para asati sahabat saya Ustadz Leo insyaallah beliau masih ingat saya wasilah kedua saya tempat ini beliau sahabat saya teman kerja saya pimpinan saya Mas Agus Periono tetap dantang semoga lu istiqomah istiqomah di dalam dunia anak-anak kita untuk lebih baik melihat anak yang salah yang punya adab karena zaman sekarang kita lagi krisis adab ada yang omong-omong ya kan ada yang gemoy gitu ada yang hilirisasi itu semua ini kemarin ini 14 Februari kursi di perebutkan tapi dimana saya diundang kursi sudah disiapkan Alhamdulillah jadi saya gak perlu-perlu lagi kasih kasih minyak sayur, kasih beras, kasih angkut gak perlu cuma beberapa tahun lalu saya masih ingat saya kesini itu ujian ibu masih ingat ya ada seorang bapak yang mayungin saya mana beliau ini masih ada beliau kita dapat mayung ya tetap bisa pas ya itu luar biasa semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau semua bapak ibu sekalian dan anak-anakku yang aku cintai Alhamdulillah saya dari rumah hujan tadi saya dengan mbeb belum sempat makan tadi saya bawa mbeb saya mbeb itu dari bahasa habaib mbeb-beb yang terkasih, yang tersayang ini nisih saya yang tersayang jadi seorang bisik-bisik biasanya kalau ujian ini mas Agus nyapin sate kambing sama sob gimana Agus ya kalau dingin-dingin dikasihnya air ya, bingung saya Masya Allah Agus ya udah gak apa-apa lah Alhamdulillah dikasih air udah Alhamdulillah semoga airnya jadi batu lah bapak ibu sekalian kita sudah ada di pertengahan syakban rojab telah jauh meninggalkan kita kurang lebih 14 hari kebelakang tapi inuansa rajab asbab kita berdoa di rojab Allahumma barik wabalik marmadan kita di bulan syakban ini dikasih kebertaan tadipun kami di masjid pada maghrib kami mau baca ya sin 3 kali disini mungkin sama juga ya kita minta dipanjakan umur disehatkan diberikan rezeki kuatkan iman islam luar biasa nah kita bahasnya rojab juga wa syakban juga parmagoni rojab rojab baik rojab itu bulan ke tujuh dalam kereta hijri ya angka tujuh dalam putusan Arab itu seperti huruf ini tujuh kenapa ini karena di bulan rojab itu rasul senantiasa terus memberikan kepada kita motivasi luar biasa padahal beliau sedang bersedih sedang bersedih tinggalkan istri tercinta Siti Khadijatul Pembrah seorang perempuan yang begitu hebat dikorbankan semua harta bendanya untuk dakwah suaminya seorang istri yang luar biasa yang terus dikenal dari kita Muhammad dan seorang salam istri yang memberikan motivasi dari rumah telah kembali karyawan Allah subhanahu wa ta'ala lemes makanya suami jangan suka galak sama istri jangan suka macam-macam sama istri mas agus ya karena suami itu teguh dalam pendirian tidak teguh dalam kesendirian tuh suami coba hidup tinggal sepuluh hari suami masaknya indomie doang indomie doang indomie rasul turun semangat dakwahnya itu tertinta yang memberikan semangat beliau kembali kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian paman beliau terus dijemput jadi kalau peringatan raja pantu ustadznya dijemput karena rasul dijemput oleh mereka jibil dan tiga malaikat yang betul gak? beliau hanya tanya pakai mobilnya warna apa? yakin bener kalau saya datang pakai mobil gitu kalau saya pakai pariyo gimana tadi? panitianya bingung ini yang mana ustadz yang mana tukang gojek kan gitu kan? tapi alhamdulillah berkat doa semua jamaah disini saya mendarat dengan selamat luar biasa sama mana bagusnya tadi kata ustadz leo tadi pender 2 jam 2 jam saya sih kuat-kuat aja tapi kan jadi masalah panitianya itu upload udah dilem menjadi masalahnya itu gak usah ditalah itu gak usah gak usah dipikirkan saya dengan beliau udah sahabat karib urusan luang nomor 12 lah yang penting saya bisa hadir kesini dua kali dulu pun dengan istri sekarang dan istri saya gak berubah iya ibu masih ada apa dengan istri saya? apa? beda gak wak? beda yang sekarang tambah cantik rasul dijemput oleh mereka Jibril untuk dijadikan tamu agungnya Allah subhanahu wa ta'ala subhanal lazi asra bi'abadihi laylam minal masjidil haram mi asmajil aqsa dipersiapkan jungir batin rasul dibersihkan penyakit-penyakit hatinya dikeluarkan penyakit-penyakit pikirannya untuk menghadap rubul jalil yang maksuci singkat cerita minal rahm ilal aqsa minal masjid ilal masjid masjid adalah tempat yang terbaik di muka bumi ini masjid tempat yang terbagus di dunia ini dan masjid tempat yang tertinggi harganya di alam dunia ini mal yang seberapapun bagusnya gak ada hatinya dengan masjid rasul mengajarkan dari masjid ke masjid artinya umat rasul jangan tidak pernah jauh dari masjid dekatkan hatinya dengan masjid yang beliau sampaikan jiarahi tiga masjid haram masjid rasul dan aqsa tapi orang Indonesia jiarahnya ke masjid aljabar ada gak disini udah berangkat ini udah dapat apa di aljabar cuman bapak doang disodorin pak bulan depan mau ke aljabar terus kata ustazahnya suruh bikin seragam baru rombongan kuri tiga dari tiga rasa iya coba ngumpulin duit buat umroh kapanen ya karena di haram satu rokaat seratus ribu bandingan di madinah satu rokaat sepuluh ribu bandingan di aqsa satu rokaat seribu di aljabar berapa? sama-sama di majirin betul pada kalian so inilah orang Indonesia gampang kaget gampang kagum ketika ada caleg ngasih duit kagum tuh kemarin tuh tapi ini tuh bukan dari caleg kan karena dulu saya kesini dari caleg bocor dari caleg ya? iya bocor iya bener dari caleg ini kayaknya gak nih ini mah dari suci di masyarakat sendiri ya ibu kaya tau kenapa ibu minta-minta sih sama caleg ibu kaya ibu kaya ibu kaya ibu kaya ibu kaya masjid ke masjid dari haram raksa rasul diminta memimpin sholat berjamaah antara beliau dengan para nabi dan rasul yang menjadi senior senior beliau tapi beliau tahu hal itu beliau punya adab gak mau itu menandakan bahwa islam tidak melihat senioritas islam itu melihat kapasitas walaupun ketua DKM-nya sudah sepul kalau baca fatihannya belum bagus mundur jadi imam Ustadz Leo maju jadi imam tuh kata jamaah muja berapa kelannya dia baca suratnya kayak jadi kori dia kan mundur Ustadz Leo ada anak muda yang bagus maju jangan yang tua pengen dominasi meluru malu sama umur kasih yang muda yang berpotensi setuju gak dicontohkan dalam islam seperti itu rasul diminta memimpin tapi bilang gak mau dulu itu ketahuan jadi islam itu mendahulukan akhlak islam jadi kalau umat islam gak punya akhlak awas jangan sampai nanti gak mendapat sahabat dari Bihita Muhammad terus dari aksa dinaikan langit ke 1,2,3,4,5,6,7 sampai di siratul muntahak Allah perintahkan malaikat untuk menumpalkan raf-raf ibu ada yang tahu raf-raf gak raf-raf itu permadani hijau yang dihamparkan untuk menyambut tamu abu kalau di dunia yang merah warna kalau Allah menghamparkan permadani hijau raf-raf sampai di sana malaikat jibril yang hanya diminta menjemput dan mendampingi rasul tidak bisa ikut berhadapan dengan Allah ini menandakan akhlak lagi bahwa kalau kita hanya diberikan tugas jemput antar jangan ikut ngobrol jangan so akrab jibril gak bisa tapi rasul sebagai gurunya jibril itu tawadu ya jibril dampingi saya dong lagi-lagi ketawaduan kalau saya gak didamping kamu saya nanti mau bicara apa di hadapan Allah ini kan akhlaknya dibangun akhlak dari isra wal mi'ara semua ajaran islam bermuara kepada akhlak yang kita kaitkan nanti dengan ilmu tasawuf tasawuf itu ilmu akhlak bukan ilmu sakti orang yang belajar tasawuf biar-biar terbang biar gak mempandimacok salah itu tasawuf itu akhlak akhlak kepada Allah akhlak kepada diri sendiri dan akhlak kepada sama manusia itu tasawuf namanya nah ketika rasul bingung ketika ingin berhadapan dengan Allah malikat jibril sementara gak bisa untuk mendampinginya apa yang akan saya ucapkan nanti di hadapan Allah satu kol menyatakan Allah menyampaikan firman baca ini satu kol menyatakan malikat jibril yang mengajarkan tolong anak-anak kita diajarkan kalimat tahiyyat karena tahiyyat termasuk rukun sholat berapa jumlah tasdidnya dan dimana lepaknya harus pas kalau gak tahu jumlah tasdidnya otomatis tahiyyatnya ajak-ajak sehingga rasul melihat itu dan membaca kalimat tahiyyat at tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah dan rasul duduknya tidak sila karena dipraktekan dalam sholat dalam turut tabarut jadi seorang sankri kalau menghadap ustadhyaynya itu duduknya gak sila minimal seperti duduk tahiyyat awal itu adab sankri tapi kalau disini kan luar biarlah saat tadi saat Leo begitu gaganya tangan kanan kiri pakai cincin ngerokoknya gagah depan saya tahuan nih bukan sankri ini ya iya ketahuan pak RT juga pak Alek bukan sankri ketahuan kenapa rambutnya utay-utay yang pakai peti coba lihat tuh rambut beliau bukan sankri kalau sankri saya tahu dari cara duduk silanya tahu saya bagus enggak usah saya bilangin lah ya nanti saya bahas peki kalau di sholat kalau di sholat bagaimana sampai rasul berada at tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah begitu rasul menyampaikan salam yang paling sempurna kenapa rasul enggak ala salam walaikum ibu ada yang tahu kenapa rasul enggak assalamualaikum kepada Allah kuat tahiyyatul sementara kita sama makhluk assalamu ada yang tahu alasannya gocap nih baik kasih enggak ada yang tahu jawabannya bener jawabannya bener saya kasih 50 pulang duluan dulu ibu jaman sekolah nah alami enggak kita mau pulang suruh duk rapi guru ngasih pertanyaan yang angkat tangan jawabannya bener pulang duluan ibu kalami enggak berarti ibu udah pada tua iya iya kenapa rasul enggak salam karena Allah assalam Allah pemilik salam kalau kita makhluk perlu salam sehingga setelah rasul sampai di tahiyat tadi Allah menyampaikan assalamualaikum ayuhan nabi ayuhan nabi baca iya kata guru-guru kita assalamualaikum nabi baca iya kenapa iya sebagai penghormatan kepada nabi kita Muhammad jaman jangan dimatikan rasul enggak egois sebagai pemimpin rumah ya Allah jangan cuma sayang dikasih keselamatan hebatnya coba pemimpin zaman sekarang ada kayak gitu Pak RT Alek aja Pak RT Alek enggak apa-apa beliau kan sahabat saya sama-sama dari kulon ya beliau tinggal di sana tuh udah kecerewet tuh ya temen saya juga jadi sama Pak Alek mah udah 11-12 lah kalau yang lain saya bercandain kan takut marah takutnya saya pulang mobil dikempesin ya lihat rasul tidak egois rasul menjawab assalamualaikum wa'ala ibadillahi solehin ya Allah berikanlah keselamatan kepada saya dan hamba-hambamu yang solehin semoga kita semua masuk anggota solehin rasul enggak egois enggak pencitraan bagi-bagi duit sebelum jadi anggota dewan mah masukin nomor HP dikasih udah jadi HP ganti nomor ya kan Pak Alek menelpon terlalu murah buat saya terlalu murah sorry ya itu ada temen omongnya omongnya gitu nih ya Allah ya Allah ya Rabbi assalamualaikum wa'ala ibadillahi kemudian ashadu ala ilaha ilhu jadi tahiyyat itu batas kalimatnya sampai dua kalimat syahadat kenapa? karena dalam kitab kitab pikir itu solawat itu dipisah dengan tahiyyat karena solawat merupakan rukun tersendiri bapak ibu mau pakai sedina ataupun tidak jangan dipermasalahkan yang penting solawat ini kadang-kadang DKM dibikin pusing nggak pakai sedina nggak mau jadi mau nggak pakai kunut habis subuh ngulang subuhnya ini gimana ini semoga mengajirin nggak ada Pak DKM ya mana ini soal bener ya dua jam nih kamu jawab ya wah kesian baik saya nah kemudian ke Rasul sampai kembali lagi bunga Rasul diajak jangan saya nggak ceritakan yang ketemu begini terlalu lama dua jam nggak cukup tingkat cerita sholat sholat itu ibaduddin sholat itu tiap lihat sholat saya mau tanya jamah dalam sholat ada berapa takbir gocak nih yang bisa nih ya saya mah nggak bonggol tinggal nanti teriak ya tapi saya minta ini ada nih dalam sholat ada berapa takbir bapak bisa jawab biarin jangan disalahin nggak boleh tidak boleh menyalahkan pendapat karena setiap pendapat pasti ada alasannya betul 1 4 ibu berapa hitung tuh ada ngitung yakin saya ada ngitung gitu 94 waduh ini penggembungan suara ini ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi berapa 4 11 92 nah berapa tengah 1 nggak apa-apa tampung dulu ya tampung dulu iya sholat 5 waktu sholat sunnah ada berapa bapak bapak kan ngitung juhur 4 rokat kali sekian-sekian makanya belum 94 ada yang tau nggak nih kalau jawabannya benar amplop kita bagi dua lah bapak amplopnya saya isinya 9 angkat tangan nggak nih menemukan satu putaran atau dua putaran nih jauh udah nggak campanya sekarang maaf berapa bu 17 nggak apa-apa kita tampung dulu baik halo ini kan pada ngaji semua kan fatul muhim fatul korib ya yang paling rendah lah sapinah sholat apapun takbirnya hanya dua yang pertama takbir yang kedua takbir inti kol paham halo oh bapak-bapak sama ibu gua mah kalah kalau ngaji kalau ibu gua nggak ada yang ngaji cari tembok cari tiang nggak ada kalau bapak tembok tiang nyendek kaki ada yang diselonjori itu ibu rumah rapi duduknya tuh apalagi di depan malu-malu ya kan gua bapak tuh bapak-bapak nggak ada apa-apanya lah ibu gua nggak ada yang ngaji senderang nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada apa-apa nah sholat di dalam kaidah fikir kadang-kadang kita suka dengar ada orang membaca usali betul itu bukan niat tapi telafus niat karena niat itu dalam hati ya jadi sebelum takdir ada sebelah kanan kira-kira kita itu bukan niat telafus niat nah kata imam gozali kalau kamu lihat semua yang termaktif dalam niat harus sampai nanti mulai dari nama sholatnya berapa rokaatnya berapa rokaatnya adaan atau kodoan itu harus masuk sampai dari hamzahnya Allah sampai dengan bar dari bar Allahuakbar itu niat sudah masuk semuanya kalau semua ngikutin imam gozali kata guru-guru kita nggak ada yang sah sholatnya makanya ada ikhtilat usafi'i ulama-ulama imam usafi'i menyatakan cukup satu atau dua bagian dari niat itu sudah masuk sah sholat kita Allah dalam lisan kita tarik tangan dalam hati usali fardusubi nggak sampai adaan tapi kita sebutkan maklumat lillahi ta'ala selesai sah tuh ya nggak mau pakai usali nggak jadi masalah usali itu bukan rukun kok tapi niat itu rukun paham tadi saya bilang usali itu ketika dilafakkan sebelum takbir itu telafus niat niat itu dalam hati Allah di lisan di sini niat kan bu paham sholat itu katanya islah istilah itu komunikasi ngobrol dengan Allah sholat itu iya kalau terawai di sini berapa rukun berapa jam selesainya jujur sejam sejam setengah nambahin ketika sedang ngobrol bicara dengan yang dikintainya itu pengen lama-lama pengen cepet-cepet kalau kita lagi ngobrol sama istri ini lagi mesral gitu pengen cepet apa pengen lama sama istri jangan dibuang jawab bapak yang jawab sekarang kalau ibu lagi ngomong mesral sama bapak pengen lama pengen cepet ini kita bicara sama Allah sekarang suami istri lagi makan nih suami istri makan suami ngajak ngobrol istri istri sambil makan sambil pegang hape bapak empet gak ngeliatnya jujur pak takut bapak diam semua nah bagaimana Allah ketika kita bicara dengan Allah pikiran kita kemana-mana tadi panitia lagi sholsa kira-kira hujan gak ya? hujan dibawa dalam sholat kira-kira pengen tak terlambat gak nih ya? saya dipikirin dalam sholat kira-kira Allah gimana tuh kira-kira tapi masih Alhamdulillah kita masih shol selama kita tahu orang kiblat kita gak akan sesat selama kita tahu orang kiblat kita gak akan sesat nah sholat itu dibangun bagi kita orang laki-laki majab sepi'i tidak boleh selerang buktu menghalangi kita betul? makanya pakai pegi kalau sholat agak dinaikin dikit Pak RT lihat ini jadi rambutnya gak cipang kenala teh tak gitu tak kata naikin jidatnya biar kelihatan supaya kalau sujud kopiapun gak menghalangi jidat setuju? ini kalau sholat teh kalau mau kondangan turunin teh lurus biar kelihatan RT Alec gantengnya kelihatan paham? nah kalau RT lagi ribut sama istri pegi balik begini kalau RT pakai pegi begini lagi perang sama bu RT bu RT ada gak bu RT? mana bu RT? nah ini ya jadi sholat tuh pakai pegi perung yang kedua dalam sujud itu harus nempel kelihatan jidat nempelnya bukan supaya hitam gak ada buru-gurutan aja yang jidat hitam itu mau maafin yang jidatnya hitam ya saya gak hitam tuh dalam shiroh tabawiyah tidak pernah diceritakan oh nabi jidatnya hitam nah yang disampaikan jidat ini rata dengan tempat sujud kita diantara dua alis ini ada hormon narkotika ada hormon yang memberikan kebahagiaan kepada manusia namanya hormon endopin ketika bapak ibu sujudnya benar maka dia akan tertekan makanya orang suatu bukanya sumberingan paham gak? kalau sujudnya bener karena tertekan disini hormonnya itu lihat tuh sahabat saya mas Agus ini gak ganteng-ganteng tapi kalau lihat beliau tuh enak gitu loh betul gak? Bu Agus ada gak? yang mana Bu Agus? ini nih diantara alis ini ada hormon kebahagiaan kalau kita bener sujudnya ketekan dia bukan supaya hitam jadi istri yang baik sholatnya pak walaupun tanggal tua gak manyun gak kayak ibu-ibu puri tiga ini puri apa? puri jadi kalau dia ketekan sama suami senyum aja iya karena ciri-ciri orang yang sholatnya baik itu katanya Usman dalam kitab Natal Al-Jibat ada sembilan cirinya salah satu wajahnya ceria kadang-kadang ada kita lihat usat rupanya blok gitu ada gak? itu biasanya yang menarik gitu hanya hitam gitu gitu jadi ditekan disini ibu suka menonton di ANDP gak? sinetron India lihat gadis India di tengah-tengahnya dikasih tanda gak? bener nih lihat itu tanda nya gadis perempuan ini bahagia semua Mas Agus lihat dia ketemu cowok nyanyi bangtia gak? mobilnya ditanggap polisi nyanyi ketemu kebun bunga nyanyi ada pohon besar dikit nyanyi tanah bahagia peluk ini disini ditandain makanya besok Isri Mas Agus tandain disini tak gitu sholat membangun kebahagiaan jangan sholat manyun kok sholatnya gak sampai esensi sholat itu sholat itu mencegah daripada paksa wal nungkar paksa itu pikiran-pikiran yang dengan pikiran itu orang itu akan siap dia untuk nantiasa itu berbuat tidak baik kemudian kebun kanan rusan perut sholatnya bagus tapi masih korupsi sholatnya bagus tapi masih bohong dimana esensi sholatnya? bohong kita kepada Allah betul gak? inno sholati onus kiwamah ya kan begitu sesungguhnya sholatku hidupku matiku untuk Allah betul kira-kira begitu halo bener nih ini kalo malam ini kita lilah mati semua gimana nih? bingung pak RT nya bingung aturnya ya jadi lilah itu ikhlas itu bukan tidak mengharap saya ingin jelaskan ikhlas semisal pak Leoni tadi kan beliau korik panitia sudah nyata nih bisarohnya bisaroh itu imbalan lah Pak Leon bilang gak usah lah saya ikhlas itu gak ikhlas beliau pura-pura doang kayaknya ibu sentimen sama Pak Leon jadi ikhlas itu mengharap kepada memberi perintah kalau mas Agus kerja di gajah tunggal mengharap di gajinya oleh Bos BC Tunggal bukan oleh Bos Ika itu namanya ikhlas jadi mengharap kepada memberikan perintah panitia perintahkan Ustaz Leo ngisi jadi kori panitia saya panggil terima Leo jangan malu-malu terima Pak Leo paham jadi ikhlas itu bukan gak mengharap mengharap kepada memberikan perintah karena Allah sudah siapkan bagi yang suratnya baik surda bener gak tapi nanti kalau sudah naik-naik-naik derajat udah gak lihat itunya kita belum sampai ke sana tuh kita belum sampai kepada makom-makom itu makanya dimotivasi oleh Allah ada pahala pahala yang terus bergulir yang tidak henti sholat rapikan Allahuakbar ada delapan hurufnya harus semua jelas takbir inti kol takbir yang diucapkan untuk melakukan perpindahan pergerakan rukun sholat yang satu atau yang lain namanya inti jadi dalam sholat ada berapa takbir Alhamdulillah nah saya sekarang tanya dari ruku koitidal itu kok gak Allahuakbar tapi sami Allah kenapa gak Allahuakbar yang tahu jawabannya saya kasih 50 ribu dari kecil kita sholat gak tahu kok ini beda sendiri inti kolnya kenapa gak Allahuakbar ada udah sampai situ ngajinya belum udah sampe mana kalo belum sampe ibu saya tanya udah sampe mana Mas Agus ikro ikro delapan ikro sampe delapan sampe sepuluh kok sampe enam saya belum gak belajar ikro belajar ini dari bagdadiyah alip pata al-kaw sarim itu dalamnya metode bagdadiyah min pata mata patata lam doma lu matalu dulu jadi ikro itu bid'ah makanya jangan suka gampang ngomong bid'ah al-duk lu ngaji ini gak ada ikro bid'ah betul gak? dulu al-qur'an dalam surat al-kawfi itu ada ayat dikasih dengan buruk merah tulisannya orang bilang bid'ah gak ada dalinnya eh sekarang kur'an berapa warna lebih bid'ah gak itu ibu tau gak? bapak tau gak? kenapa dikasih warna merah? sejarahnya Usman bin Afan ketika akan dibunuh dia sedang baca Qur'an teriris dari tangan beliau darah mengenai ayat kalau belum ngaji jangan ngomong bid'ah iya setuju gak? temen-temen udah pake cadar ngaji manggil suami ganti jadi abi istri dipanggil jadi umbi betul gak? jangan Arab sindrom udah biasa memboke bapaknya ini semuanya kenapa ghe? enten tiang jawi nih ghe? kenapa ghe? kalau sana tiang jawi rencang kulut tiang jawi kalau buatan segeti yang bahasa jawi bahaya nanti saya diomongin masjablus ente berdes, ente berdes ketawa sekarang gak bisa dia mau ngomong apa sama saya? ya kan? nah ini hati-hati kita nih kenapa ketika itidal dari ruku kita gak baca Allahu akbar inti kone tapi sami Allah berlimaan? sejarahnya abu bakar as-sudi ketika abu akan sholat berjamaah terlambat datang rasul dengan para sahabat dalam kondisi ruku ditahan oleh malikat jibril rukunya rasul lebih panjang sehingga rasul mengangkat berat untuk apa? abu bakar dapat satu rokat makanya dalam kaedah fikih kita bisa dapat satu rokat masbuk sebagai masbuk dari imam ketika kita ruku dunia barahim itu sejarahnya abu bakar bumburu Allahu akbar langsung ruku begitu bangun Allah yang maha mendengar yang maha terpuji roh banah ketika setiap doa ada kata roh itu kata kunci doa Allah kabur makanya banyak kalimat dengan roh roh banah adina fit dunia asana roh roh dan kita baca roh banahnya ketika sudah sempurna dirinya dimana batasan ruku ketika tangan ini sudah menyentuh daripada lutut kita ini gimana nih? terus gak nih? bapak kuat keudianan ibu kuat keudianan jangan kalah sama KPPS sampai begadang-begadang betul gak? masa ngaji gak mau begadang KPPSnya mendapat 1.200.000 kita ini gak terhitung yang pulang duluan kalah sama KPPS ibu kuat keudianan alhamdulillah 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 ya nah selesai solat rojab selesai inna rojab wa syahbullah wa syahban syarih wa rahmat wa syahduh umati rojab bulannya Allah rojab itu syahduh asam bulan yang tuli kenapa? rojab gak mau dengar yang negatif-negatif Allah gak mau dengar yang negatif-negatif nanti masuk syahban dan kata Imam Ghazali syahban itu bulan yang indah syahban itu bulan yang bagus syahban itu ibarat kita naik ke atas gunung pemandangannya luar biasa indah dilihatnya syahban syarih kenapa rasul mengklaim syahban bulannya rasul? ada yang tahu? yang tahu saya kasih 50 ribu apa mau naik 100 ribu? syahban bulan nabi kenapa? ada dua-dua pun tiga bulan syahban yang pertama ketika turun ayat inna allaha wa malaikatna wishallun alam nabi itu turun di bulan syahban iya'iwa'allazina amani shawla'u alayhi salamu taslima syahban Allah memberikan khabar kepada kita semua bahwa Allah dan para manekin yang bersolawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salamu alaihi salamu alaihi salamu alaih kita apa nesku sahban hujan besar disana alhamdulillah sekarang saya kesini hujan juga semoga makin berkah kita semua kalau hujan itu berkah hebatnya hujan itu berkah terusnya nih sepakat ya saya ikuti Ustadz Leo bulan jam bulan jam tapi suara saya terbengar jelas ini jelas ya nah yang pertama syahban diklaim sebagai bulan rasul karena di bulan ini turun ayat mengenai salawat kepada nabi kita Muhammad salam salam satu yang kedua syahban beliau katakan bulannya ala nabi kenapa di bulan syahban ini ala kaburkan permohonan rasul penginginan rasul untuk merubah arah kiblat sholat yang ketika awal sholat diperintahkan menghadap aksa sholat itu rasul sering berumur najar kepada Allah untuk dipindahkan kiblat ini ke haram di bulan syahban ini ala turunkan ayatnya ya Muhammad adabkan wajahmu dimanapun kau berada ke masjid haram sitral masjid haram di bulan syahban jadi ada sejarah yang terkait antara rajab dengan syahban makanya rasul lebih banyak berpuasa sunnah di bulan syahban dan di bulan syahban ada nisbu syahban kalau saya dapat belajar dapet keterangan dari ala marlum maklum abu uji turkusi jangan ikut-ikutan sholat sunnah nisbu syahban karena itu untuk orang-orang yang sudah mendapatkan ijazah kalau kita yang uawab ini jangan udah baca yasin tiga kali kemudian kita doa barang-barang sudah tapi kalau mereka mereka sedang mendapatkan ijazah secara silsila dari gurunya silahkan kita jangan ikut-ikutan paham? tadi enggak sholat kita sedang disini kan? sholat taubat boleh sholat taubat itu kapan saja nah ada sholat taubat ada sholat awabin sholat awabin itu dilakukan mbakda maghrib dua rokaat ada yang menyatakan enam rokaat setelah maghrib itu luar biasa dua rokaat mbakdia empat rokaat awabin dengan dua-dua tapi ada yang membagi lagi dua rokaat awabin dua rokaat aja nah ini pahalanya luar biasa akan dihapuskan dosa lima puluh tahun ke belakang dan lima puluh tahun ke depan padahal umur kita enggak sampai segitu sehingga ada orang yang bertanya lu bagaimana kalau kami enggak sampai sekian misalnya akan diampuni dosa dosa orang tuamu akan diampuni dosa dosa keluarga mu dengan sholat awabin tadi hebat gak islam itu ibu lagi kehilangan barang sholat ketemu betul gak? lupa barang dimana nih? sholat gak lama dateng tuh oh disini batalin sholat nah kita kembali kepada syahban syahban itu ada malam yang luar biasa yang tidak Allah kabulkan semua permintaan pasti Allah undikan ila misalah kecuali tiga kelompok ini di malam ini tiga kelompok ini gak dapat kabul dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama yang durhaka kepada orang tua gak akan dapat kabul doanya ada jannatun ajilan ada narun ajilan ada surda yang disegerakan ada neraka yang disegerakan ajilan pakai kain kalau pakai hamjah ajilan yang ditunda jannatun ajilan bagi siapa? birru walidein yang berbakti kepada orang tua neti yang jawi nikki disebabnya bulannya bulannya ruah luar ras gak ya? nanti ada ruahan ruah itu ada kata arwah di bulan ruah ini kita banyak mendoakan arwah kalau kita sudah meninggal dunia betul gak? syahban syahur rahimah jangan dibilang bintah dong kalau belum ngaji ke situ gak ada ruahan di Arab iya di Arab bukan orang Jawa mana ada ruahan diundang tetangga kenapa? tolong doakan arwah-arwah keluarga kami di bulan ruah kenapa? nanti kita berunggahan makanya menjelang Ramadan makam-makam itu penuh ruahan kita doakan orang tua kita yang tidak mendapat maaf dari orang tuanya jangan harap berkah hidup satu satu semoga kita bisa menyenangi orang tua kita semua yang orang tuanya masih hidup sampai sekarang yang dekat rumahnya kita silah tolongin bawa beras walaupun beras lagi mahal bawa sekarang beras berapa sekiru? 15 mahal murah bu? mahal yang mana sama baso balungan saya dengar kalau makan boleh 20 ribu gak bilang mahal beras selitar 15 ribu tere-tere ya aneh kan kita kan ya bawa tuh minyak sayur telur udah naik sekarang 30 ribu belum puasa kemarin cabai sempat 60 ribu oh tomat sekarang berapa tomat bu? 40 ribu masya Allah bagaimana kita memunggahan belum daging nanti ya masya Allah tapi bismillah bismillah Allah akan kasih rezeki kita ya tidak semua orang punya gaji tapi semua orang Allah kasih rezeki saya udah gak punya gaji ya tapi rezeki Allah kasih terus insya nah di saban ini yang pertama jangan durhaka sama orang tua yang kedua jangan marah-marah sama tetangga tadi ibu disuruh saban yasin 3 balik sama tetangga masih gak nanya gak nyampe pahalanya ayo rumah deket-deket gini hidung keluar ketemu masa gak nanya pahalu gak? pahalu ciri orang baik itu satu lihat sholatnya saya tanya Pak Leo Pak Leo bagaimana teman saya mas Agus baiknya? ntar dulu ini ketahuan nih kalau suami ngomong sepatah dia 3 katanya bagaimana mas Agus? baik pak tetangga bilang baik berarti mas Agus baik secara hapli minanas saya lihat di pabrik tempat kerja baik dia dengan Tuhan sholatnya hapli minallah vertikal hapli minanas horizontal dengan tetangga jangan cowok-cowok bikin sakit hati apalagi di bulan syaban buru-buru minta maaf setuju? ini kadang-kadang perempuan nih yang jadi racun ini kenapa? karena perempuan tuh pandangan marahnya ke samping kalau kita laki-laki lurus pak ya perempuan ke samping makanya perempuan gampang mirip lihat tetangga sebelah beli AC dia kepanasan bener gak? tetangga beli mobil dia naik ambulan itu karena perempuan matanya ke samping dimana sholatnya saya tekan nih hormon hidupinnya supaya ibu bahagia terus ibu mau bahagia mau senang saya tanya apa bedanya senang dengan bahagia? cabar kalau senang itu urusan-urusan jasmania kalau bahagia itu rohania itu abadi makanya islam itu disebutnya bahagia syaadah agama itu kebahagiaan bukan kesenangan sedangkan sifatnya sementara ya makanya kita begini bahagia dunia akhirat ini nah di bulan syarvan ini jangan lagi kita bermusuhan dengan tetangga ayo saling bermaafan karena kita mau masuk bulan suci Ramadan bulannya suci masa kita belum suci dari dosa dengan tetangga setuju gak? makanya ibu nanti maaf-maafan sambil nangis gak jadi masalah karena nangis itu kelimaksnya dalam peristiwa apapun juga di alam dunia nangis itu kelimaksnya kita pun ibadah dengan nangis Allah sangat suka nangis yang ketiga yang tidak akan diampuni di malam di susah banan siapa yang masih marahan suami istri tadi mas saya udah damai sama istri saya makan durian pakai kopi ih matah damai dengan istri anak-anak pada saya di rumah berdua terus bu karena anak-anak saya masih pada ngondok itu kami berdua aja terus kami punya anak laki-laki tiga jadi awet muda awet muda yang satu berangkat satu buah sekarang berangkat semua ya jadi kalau di rumah kita berduanya itu luar biasa makanya suami istri jaga jangan gampang sakit hati tadi tekan kalau menedopinnya makanya suami ini kalau istri yang agak sedikit manyum-manyum datangin colek-colek ininya coba bapak punya kucing kalau di ilus-ilus ini mereng-mereng gak kucing ibu juga begitu pak ilus-ilus ininya pakai seratus ribuan kalau pakai pelunjuk mengampok juga ibu betul gak? pakai seratus ribuan itu seratus ribuan nih disini disini hormon nah sahabat kita sudah mendapatkan luar biasa malam tidak ada doa dari lo kabul semua lo kabul makanya kita doa yang baik-baik di malam ini dan dalam satu keterangan siapa orang di malam di sahabat menulis satu ayat dari surat soh ayat 56 atau 59 itu Allah akan terus berikan rezeki yang bergulir itu jangan dibilang bid'ah kalau belum ngaji kesitu ini saya zaman sekarang banyak yang ngomong bingung saya ya Allah proyek sudah dipersiapkan nanti kita ada munggahan betul gak? orang Jakarta orang Sunda orang Jawa ada munggahan kalau bapak ibu kecil itu pernah main congklak tau gak congklak? itu lubangnya ada tuduh yang kecil-kecil satu yang besar setiap biji congklak maksud yang besar namanya munggah belum akan masuk ke loba yang kecil-kecil kalau belum selesai permainan betul? nah nanti kita munggahan makanya munggahan itu op semua aktivitas takhling tutup betul gak? majelisme kenapa munggah? untuk apa? untuk mencapai kepada bulan Ramadan dimaksimalkan kita punya aktivitas ibadah itu orang tua kita punya nilai filosofi semua kita gak ngaji jadi gampang ngomong bid'ah bapak ibu kan pernah main congklak kan? bener gak? walaupun dengan tanah yang di lubang-lubangin karena gak beli papan congklaknya itu paham itu 7 lubang congklak 7 hari dalam seminggu dalam salah satu lubang pasti akan ada mati satu biji congklak betul gak? nah itu artinya apa? kita manusia dalam salah satu hari pasti akan diwafat oleh Allah jangan cuma mainnya aja ada danting disini baik-baik danting komandan domino ada untung tadi saya gak salaman sampai ke sana kalau salaman sampai ke sana kalau salaman sampai ke sana berasa sama saya tuh yang pernah megang balak ketatuan itu gak sampai ke sana tuh danrem ada danrem komandan remi ada belakangnya siapa? itu gak salah gak salah main domino itu ngaji tauhid satu kosong Allah Esa dua kosong sholat subuh tiga kosong maghrib empat duhur asar lima rukun islam barak malah belum lima rukun islam nah malah enam rukun iman tapi orang main gape kalau megang balak enam udah kelihatan mukanya betul gak? nah orang beriman gak beriman kelihatan wajahnya Mas Agus orang beriman tuh wajahnya enak walaupun gaji belum naik ya tapi yang begitu megang balak enam orang berat gak? berat orang beriman tuh berat tapi begitu dia mau lepas waaah cepret ketahunya kenceng gak? aduh apa nangkura racing ya bener nih pemain remsen ini enggak jadi masalah yang penting paham karena hidup ini permainan tapi jangan main-main semua permainan dunia dunia ini permainan dunia matahul gurur dunia itu budaya hati-hati jangan tertipu banyak orang main ke masjid tapi hatinya kemana kok betul nggak tanya betul DKM masjid tempat paling baik tapi pada ribut di masjid kalau boleh minta ke DKI mundurkan diri kok jangan bisa diatur semua ini pengen ini pengen itu lagi bikin barang-barang nakompak begitu jadi masing-masing ini warnai betul coba anda hidup ada hati yang enggak pernah musik ke musik semua hidup ada daging ya masjid tempat menentukan nilai ini kalau larutan pencegah ini kalau di warung pinggir jalan berapa nih 5.000 dapat di pinggir jalan itu di warung warung Madura 7.000 kalau di bandara berapa tempat menentukan nilai barangnya sama isi sama lain tempat beda harga masjid majelis taklim itu tempat luar biasa ini tempat mahal kalau lagi-lagi Pak Agus meninggal bagaimana menikahnya gedinginan tuh tapi tempat menentukan nilai betul nggak Stad Leo meninggal yang menikah di tempat main remi ngajarin mikro dibilang sulhotimah di mana di bose RT ngapain ngajarin mikro main remi men jelek aja nyatanya nih tapi kan tempat tentukan nilai betul nggak mas Agus yang meninggal di taliban dan gedingan dibilang khusul khotimah Ustaz Leo yang meninggal di tempat main remi ngajarin mikro dibilang sulhotimah nggak boleh begitu coy tapi tempat menentukan nih makanya kalau Bapak ibu mau bagus nilainya jangan jauh-jauh dari masjid jangan jauh dari majelis taklim di angka derajat kita betul nggak saya kalau ke majelis taklim dipanggil Al-Mukarom ya tahu dirumah tanya beg manggil Al-Mukarom nama saya nggak yang manggil Al-Mukarom disini aja Gus ya tahu dirumah borong-borong Al-Mukarom hajarah suatu tempat menentukan nilai makanya saya sering dipanggil paling Al-Mukarom Al-Mukarom terus di rumah borong-borong beg manggil Al-Mukarom makanya saya nggak mau lama-lama dirumah te kalau suami kelamaan dirumah banyak petunjuk te nggak ada web te pak tolong angkatin ini pak pak itu pak pak itu pak petunjuk ini petunjuk emang tadi jangan lama-lama dirumah main remi hajarah hajarah jangan berapa satu kali ini aduh ini ikut remian ya remian ya nah kita hadapi Romagam sucikan kita di munggahan kalau kami orang Jakarta dulu mandi pak di akhir sahabat keramas pakai merang belum ada sampo bapak ngalamin nggak sama kita udah buat juga ya bakar merang diambil disaring betul nggak untuk masuk bulan suci Romagam disucikan kita karena karena Ramadhan tamu agung akan ditulis akhwan wa salam wa marhaban ya Ramadhan Masya Allah tamu agung kita sambut nanti anak-anak kita pawai menyambut Ramadhan betul nggak Insya Allah Ramadhan tahun ini tanggal 1 Ramadhan puasa kita mulai sepakat semua tanggal 11 barangkali ya agar nanti kita tinggal lihat saja pengumuman tapi Muhammadiyah telah memberikan sarapalikiyah jangan disalahkan semua pendapat ada alasan kalau pendapatnya banyak untuk menyatukan satu yang malah dipakai namanya musyawarok dimusyawarokan untuk mengambil pendapat terbaik tapi kalau ibu bapak secara pribadi ada pilihan pribadi untuk mana yang terbaik istihorok DKM mau menentukan nanti berapa ekor sapi itu namanya musyawarokan mau ambil sapinya dari mana mau berapa warga yang dibagi kumpulkan ketua-ketua RT dan PRW rapat namanya musyawar untuk mengambil kebaikan bersama tapi untuk sendiri namanya isti ada solat istihorok solat semua solusi perbaiki solat kita semua asli kehidupan kita akan Allah perbaiki kalau orang sudah mulai gak mau solat bukan dia yang males Allah yang gak mau dia solat jadi tanda Allah benci sama seorang hamba dibuat hamba itu gak mau solat jangan bangga-banggaan yang bermain di tempat remi gak solat karena gapleh itu dari bahasa Arab bufla, gafle, gofilun orang main gapleh pasti lupa waktu kalau belum diteriakin anaknya suruh disusurin belum pulang bufla, gafle, gofilun itu paham itu ya eh terusin aja gak jadi masalah gak jadi masalah cuman nanti ya di akhirat tuh satu bantingan satu pecutan mas Agus apalagi yang jadi pimpinannya RT Alec kalau udah RT jadi RT dulu di Puri RT 03 RW 11 jalannya jalan pemilu rumahnya nomor 1 dikelepokin RT udah berapa tahun jadi RT kenapa ada warga main gapleh gak berani saya dia jadi aja takut ngundurin diri aja setiap kalian pemimpin dan akan dimintakan jangan-jangan cuman di RT diminta mendingan saya mengundurin diri Udah digaji engga diomongin dulu coba RT itu udah merokok engga tarah tangan dapet uang apa te merokok makanya RT jadi kita kembali susikan nih jiwa kita jasmani kita di nanti di munggahan untuk menyambut bulan suci roh ini kita nanti sama-sama malam ini saling bersalam-salam manusia fahas saling minta maaf diantara kita bapak dengan istri kalau malu disini ntar di rumah aja yang duluan minta maaf pahlanya gede dalam islam ada alternatif yang bersalah ngakui salah kemudian dia minta maaf itu berjiwa besar diakui kesalahannya Pak RT mohon maaf ya saya itu jiwa besar tetapi yang orang punya salah kepada Pak RT dia belum minta maaf kepada Pak RT Pak RT sudah maafkan Pak RT berhati mulia mau yang mana kita minta maaf duluan berjiwa besar memaafkan sebelum orang berhati itu berhati mulia dua-duanya ada yang kebaikan islam gak pernah ngasih kejelekan makanya kalau ada orang islam yang membawa kejelekan islam yang mana makanya islam itu sudah kafa iya iwa laziya nama nukhulut 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 Allah sampaikan kita diminta masuk islam secara kafa menyeluruh apa hubungannya jangan puturin natu setan ada orang yang belajar agama diparsialkan dibelah-belah dibagi-bagi itu dia ngikutin setan kalau islam sudah kafa makanya kita kafa begini ketika ada orang memparsialkan apapun juga pasti punya tujuan pasti punya tujuan ini gak boleh itu gak boleh yang boleh yang menurut mereka aja pasti punya tujuan makanya jangan sampai kita terjebak karena zaman sekarang manusia gampang kaget gampang kaget dikasih amplop pagung ya kan beras naik kaget ini kita betul gak kan kalau mau pemiluman yang diteketin RT T warga ada berapa dari tadi diam aja mas saya baru kita buka sekarang ya ada berapa T perlu apa nih T03 nih yang penting semuanya nanti siapapun presidennya negara kita tetap aman aja ya jadi bersihkan hati bersihkan jiwa bersihkan pikiran kalau membersihkan sampah bekas acara ini gampang gue ya taruh di kardus masuk ke tempat sampah bersih lagi sapu bersih tapi bersihkan kotoran di pikiran bersihkan kotoran di hati susah susah makanya kita belajar bersihkan kotoran pikiran jangan mikir macam-macam walaupun gak ada gaji Insya Allah nanti Ramadan tenangkan hati walaupun belum kebayang apa-apa yakinkan Allah itu rezeki itu ada yang kasap ada yang tak jerit kalau saya bahas gak cukup ini masuk rasa sahut nantinya ya nanti gak cukup kesian ibu-ibu nanti masuk angin karena paling capek mau ibu-ibu bapak moh tinggal duduk doang kan ibu coba anak-anak didandanin ya bikin ide supaya dapet doorpress saya dapet gak nih saya pikir saya dari situ dapet dua nomor gitu kan eh yang ada dua nomor nomor dua puluh dua ya jadi kita sama paham rojab sahalullah bulannya Allah Allah jemput hamba terbaiknya untuk diajak jalan-jalan dihibur karena sedang mendapatkan satu musibah makanya sholat juga cara kita untuk menghibur diri sholat saya jari wudhu terakhir dari saya wudhu jangan ibu anggap ringan jangan ibu enteng-entengin sunah-sunah wudhu ketika kita disunahkan berwudhu dua telapak tangan dalam hati kita ya Allah berikan keberkahan kepada ku ya kan ampuni dosa-dosa dua tangan selesai disitu kita kumur ya Allah berikan kepada lisanku kekuatan untuk membaca ayat sucimu kumur yang kedua berikan kepada rasini kekuatan untuk berzikir kepadamu yang ketiga ya Allah berikan kekuatan rasini untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik saja ibu sudah begitu belum wudhunya lalu pantesan masih ngomongin tetangga tadi saya dengar kok begitu lihat saya itu Pak Ustaz dari dulu kurus saja hanya-hanya ngomong begitu ada bener ya ini lisan jaga nih latif lisan tuh latif keluarkan kata-kata yang enak yang lembut maka kita akan selamat lisan latif sinnya selamat orang yang lembut dimana selamat nungnya nikmat orang yang selamat pasti nikmat lisan dengan kumur tiga kali jangan kumpur begitu saja doa sudah gitu hirup air di hidup ya Allah sampaikan kepadaku baunya aroma surga tuh tarik turunin untuk itu terapi supaya hidung mancung jangan wudhu air wudhu dihidung gitu-gitu saja terkait mas Agus tuh hidungnya pesek tarik turunin mancung itu terapi supaya mancung ya yang kedua tarikannya Ya Allah jauhkan dari ku yang ketiga dan kau ribu basuh aja kita lihat wajah ini saya mohon ma bukan ngajarin yang namanya wajah itu mulai dari sini Bapak Ibu sekalian sampai di bawah daguin makanya kalau sholat perempuan yang pakai mukena ininya nggak boleh kelihatan kalau pakai jilbak nggak apa-apa sampai di sini kenapa karena orang dalam sholat semua ulama sepakat perempuan itu sampai di sini ini wajah usapan pertama kita baca niat betul nggak mau itu wudhu yang kedua usapanya Ya Allah putihkan wajahku di hari semua wajahmu sungguh-sungguh kau hitamkan nanti wajah ibu bapak putih semua sementara musya Allah dihitamkan wajahnya jaman sekarang perempuan juga pada putih-putih glowing skin care ya jaman saya kecil dulu ada keli namanya ibu tahu nggak bedak wajah keli masih ada sekarang mukanya berkinjur yang kena matahari putih tangannya hitam ada nggak di sini tanda-tanda akhir zaman perempuan puri mukanya putih tangan hitam ada di sini ini ketiakan ini Pak Agus ya dalam kita pertemuin dengerin nih Pak suami suami harus kasih anggaran buat make up istri buat beli ines buat beli wardah ibu harus dapet dari suami kalau suami ibu nggak dapet ibu jangan dandan suami pengennya istri cantik nggak dikasih modal bu ya yang kita lihat kan istri orang mulu bener nggak pakai imes ibu yang nomor 70 kalau alam saya nggak tahu kalau saya nggak pernah pakai nah istri itu kan kalau cantik kita temen betul nggak itu kalau saya mau di rumah saya dengan istri saya aja Pak nah giliran istri udah dapet uang untuk beri kosmetik dipakainya di rumah jangan mau nggak aja jangan mau kontakan giliran di rumah belok semua ya Pak makanya akhirnya kita lihat kartu remi aja kita lihat itu begitu wajah yang kedua tadi ya Allah putihkan wajahku biar semua wajahmu semua engkau hitamkan yang ketiga ya Allah jangan engkau hitamkan wajahku dimanamu semua engkau gelapkan hitam masih kelihatan halo hitam masih kelihatan tapi kalau gelap udah nggak kelihatan itu basuhan yang ketiga nanti wajah kenapa ciri wudunya itu nanti di Yomil Kiamat tampak wajah itu bersinar bukan jidat yang hitam sekali lagi tolong di garis bawah ya ciri wudu yang baik seorang yang baik bukan jidat yang hitam tapi wajah yang bersinar nanti di Yomil Kiamat dengan cara wudu yang benar paham? kemudian kita basuh setangan sampai lewat siku ya Allah sampaikan kepadaku buku catatan amalku di tangan kanan dan hisaplah aku dengan hisaplah yang sedikit lama apa di hisaplah itu bu ya hisaplah itu rezeki semua di ditimbang ini istri kadang-kadang ingin menoperasi harta suami rumah setifikat balik nama nama istri kasih pak bapak nama siapa ganti istri kasih beli mobil BPKB nama istri kasih nanti begitu dia milizan kita jalan melenggam pak Malaikat bilang eh pak RT timbang dulu apa kan mobil atas nama istri saya tuh Pak DKM sini ya ada pak timbang tuh rumah istri saya sertifikat namanya kita mah laki-laki jalan pak kasih semua nama istri setuju gak disini ada gak istri yang begitu mana orangnya gak dateng dia itu hisaplah sudah selesai tangan kiri kita ya Allah jangan kau berikan buku catatan di tangan kiriku dan dari belakang itu gak bagus selesai basuh kepala basuh kepala ya Allah tolong diperhatikan diangkat diangkat ini kan buru ya kemudian telinga ini kan sunah tapi jangan dienteng-enteng ya Allah sampaikan kepadaku seruan penghuni surga tuh jadi kalau panitia ngajak kita ini rajaban ngajak kita traweh ini seruan penghuni surga tetap terakhir di kaki kalau saya belum diadarkan tengkuk pun diusap ya ya Allah bebaskan aku dari belenggu nanti di hari kemudian karena manusia akan dibelenggu dengan tangan dan leher terikat masa kita sehari lima waktu wudung gak ada Allah dikabulkan doa kita sudah begitu belum begitu kaki ya Allah tetapkan kaki kuni di jalan yang kau ridhoi bukan ke pos RT main remi kaki halo halo jangan suka main remi udah pulang ya tapi doa ya Allah ya kan tetapkan kaki ini di jalan sirot nanti di sirot itu kan seperti rambut di belah tuju ya kita wudungnya doa insya Allah kaki kita ajak naik jalan yang dia ajak itu doa kenapa gak doa ini kaki makanya maunya nonton 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 kalau nonton campur sari itu gancang bener ada gak disini ya jangan nertelah kalau nertelah bagaimana warganya lebih parah lah warganya lah ini kaki selesai semua kan doa kita bersihkan rohani kita dengan doa setelah wudung jangan gak dibaca untuk menghilangkan kesyirikan-kesyirikan dari kualitas karena Allah gak mau diselingkuhin kita lagi sorak pikiran kemana-mana kok ya karena dengan dimulai wudu yang belum benar yuk kita perbaiki wudu kita besok trawe kita mau 20 mau 8 jangan dipermasalahkan gak trawe aja gak apa-apa cuman saya mau kasih tau kalau di Mekah di Madinah Mas Agus malam pertama trawe sudah doa punut pak jadi kita punut malam ke 16 betul gak Mas Agus bilang yang bina suruh trawehan di Arab malam pertama sudah kunut disana saya mambat dulu bisa ngetrawe itu semoga nanti bisa berangkat lagi dan jangan pun bisa berangkat lagi semuanya jadi itu saja jamah sekalian kita ambil kesimpulan kesimpulan tadi silahkan disimpulkan yang pasti jangan pernah kita padamkan syihar islam ini karena anak-anak kita harus tau sejarah orang gak tau sejarah gampang dibodohi dan dibohongi betul gak? tapi kalau kita memahami sejarah orang bohong kita tau 20 darjah tadi apa? tau anak-anak kita 12 mu'aram tadi apa? 10 mu'aram 12 mu'aram nah tau misu sahabat kenapa? begini iya kan? tetapi yang Allah rahasiakan nanti malam yang namanya lahir ke luqandar Allah rahasiakan misu sahabat Allah rahasiakan supaya termotivasi kita kenapa dirahasiakan di luqandar? supaya dari malam pertama taraweh jangan kita ngambil yang nanti 21, 23, 25 dari pertama kata saya dinyali lah itu luqandar sudah dari malam pertama taraweh tapi mayoritas ulama sapiyah mulai malam malam ganjil malam 21 jangan diperdebatkan biasanya suka berdebat tuh yang gak pernah mau ibadah berdebat aja maunya iya kayak orang main gaple itu gak mau ibadah orang main gaple kopla aple kalau belum aja subuh belum pulang tapi semoga sekarang udah gak semuanya Pak ya semoga dengan adanya cucuran hujan pada malam hari ini ini pertanda Allah memberikan rahmat kepada kita semua ya Allah alhamdulillah terima kasih 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 Yang telah menyampaikan tausia Semoga dapat kita aplikasikan Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Hadirin yang kami hormati Demikian selanjutnya acara peringatan Israq Niroj Nabi Besar Muhammad S.A.W Istighfalan dan penutupan sementara Pengajian Majelis Talim Al-Burukunia Telah selesai Mari kita tutup acara ini Dengan mengucapkan kalimah hamdalah Alhamdulillah Amin Terima kasih telah menonton